Ancaman bencana di perbatasan jilid 12. Orang tua itu pandang si Nona dengan tajam. Ja, orang baik, orang baik ia membentak. Awas, kalau kau ngoce pula, aku nanti beset mulutmu. Sampai di situ, si Nona bungkam, begitu porsi orang tua. Pembicaraan mereka bikin aku heran, maka aku melongok keluar jendela, sambil menggapakan, aku panggil orang tua itu. Ketika perahu mereka digeser, aku lihat mereka masih punyakan beberapa belas ekor tambra hitam. Kau orang masih punyakan belasan tambra, mari jualkan aku beberapa ekor aku kata pada mereka. Sebelum si orang tua menyahuti aku, si Nona telah mendahului. Ia pun menjawab sambil goyang kedua tangannya. Menyesal tidak bisa, Tuan, katanya. Semua ikan ini sudah ada yang pesan. Benar, Tuan, maafkan kita, kata si orang tua sambil tertawa, ikan kita sudah ada yang pesan dengan dibajar dulu uangnya. Ah, sayang, aku kata, sayang mulutku tidak punya rejeki akan dahar enak. Kenapa sih, justru aku hendak beli ikan, ikannya sudah ada yang pesan. Aku sanksi ada orang pesan ikan. Demikian banyak. Bagaimana dalam satu hari orang bisa dahar habis semua ikan itu? Melihat aku tidak senang, orang tua itu tarik peraunia sampai ke bawah jendela sekali, akan dekati aku. Kita, orang miskin, tidak berani dapat salah dari langganan kita, yang menyadi juga malaikat uang kita, berkata iya. Tuan lihat saja lain pembeli, tidak ada yang beli ikan tambra besar. Sudah beberapa hari ini, ada orang pesan ikan tambra besar pada kita, harganya pun dibajar dua lipat. Pesanan itu mengenal semua ikan tambra yang besar. Aku memang heran melihat mereka itu. Aku ada penduduk sini, Dusun Hang Tian, selama beberapa puluh tahun, belum pernah aku mendusta, sedang pemesan ikan itu bukannya penduduk sini, hingga aku semakin tak berani bikin salah. Dalam hal ini, aku minta tuan maafkan aku. Mendengar demikian, aku semakin tak mau lepaskan orang tua itu. Lain tetamu juga telah pada turut melongok, malah di antaranya, ada yang menanya, katanya, ikan tambra sini memang ada lebih gurih daripada ikan lain tempat. Hanya aku tidak mengerti, selagi nelajan di sini bukankah seorang diri, kenapa orang pesan melulu padakah seorang juga ada heran, kenapa orang-orang asing itu berani bajar lebih mahal kepadamu. Dan, kenapa kau merasa heran? Siapa sih pemesan itu? Yang membeli setiap hari padamu. Di mana pemesan itu tinggal? Pertanyaan ini ada pertanyaan yang aku pun ada pikir untuk tanyakan, jadi pertanyaan itu ada kebetulan bagi aku. Si orang tua bingung karena ditanya demikian, ia seperti terdesak. Umumnya orang seperti tak percaya keterangannya itu kepada aku. Sedang satu nelajan lain, yang perahunya pun ada di bawah jendela, tercengang karenanya. Ia ada satu nelajan muda. Ia lantas menanya, Empeh Gow, kau sudah begini tua, kenapa sih kau bicara tidak keruan jendrungannya? Kita bertemu setiap hari, segala hal Yehwalmu aku dapat tahu, hanya ini satu urusan membuat aku tidak mengerti. Dan apa artinya perkataan Xiao Hang barusan? Orang tua itu, yang benar ada orang Shigo, sedang Xiao Hang ada cucunya, jadi uringan, hingga dua ekor ikannya, yang ia lagi pegang, ia lempar ke dalam perahunya, lalu tangannya sebelah, dipakai menuding cucunya itu. Dasar kau, budak, kau terbitkan gara ia membentak. Aku bukan satu tukang mendusta. Ini dia yang dibilang, urusan baik tidak keluar pintu, urusan buruk tersiar seribuli baiklah, Tuan, aku nanti bicara. Habis itu, Empeh Gow benar lantas bercerita. Tuan tahu, aku dan cucuku ini tinggal berdua saja di kaki lembah pek. Bong diam, gubuku terdiri hanya dari dua ruangan dan perahu kita cuma satu buah. Dengan andali perahu itu, kita hidup dari hasilnya ini telah gahong kian ou. Sejak beberapa hari yang lalu, ke bukit pek, bongsan ada datang beberapa orang tidak dikenal, yang gerak-geriknya ada luar biasa. Mereka semua pandai jalan di tanah pegunungan, seperti terbang saja. Tadi itu retona dengan baju merah dan keledai hitam ada satu di antara mereka itu. Cuan ketahui sendiri, pek, bongsan ada terlebih banyak batunya daripada tanahnya, di situ tak ada tertanam polo wijo, hingga penduduk kita namai gunung itu sebagai tetinggalan kuno. Di situ, jangan kata rumah, orang yang suka berlalu lintas pun tidak ada, sampai pun pemburu, sungkan pergi ke sana. Ada orang bilang di pek, bongsan ada jerjadiannya, sampai ada yang nasihatkan aku akan jangan tinggal di kaki bukit. Maka, Tuan, apakah tidak aneh sekarang ada itu beberapa orang, dengan pakaiannya yang rapi, yang tinggal di atas gunung itu? Pada beberapa hari yang lalu, dengan bawa penggaju dan jala, kita pulang bersama ikan kita, kita tambat di perahu, untuk besok dijual berdi pasar. Kita masuk ke rumah belum lama, lantas kita dengar suara kaki kuda. Siaohang lantas. Saja keluar, akan dapati di depan pintu ada sinona baju merah dengan keledai hitamnya itu, keledainya dituntun. Nona itu berpakaian ringkas dan rapi, mukanya ditutup dengan cala. Ia ada orang asing bagi kita. Ia tanya Siaohang tentang pekerjaan kita, setelah bicara sekian lama, di waktu mau peigi, ia kasihkan Siaohang dua potong perak beratnya kira lima til. Ia nyatakan, itu ada uang persekot buat beli ikan tambra yang besar. Ia pesan, asal kita dapat tambra besar, kita mesti jualkan padanya, tak peduli berapa jumlahnya ikan. Ia kata, uang itu Siaohang boleh pakai untuk beli pakaian baru. Aku heran atas sikapnya Nona itu, aku keluar, akan tanya ia punya si dan nama aku haturkan terima kasih buat persekot, atau lebih benar persenan. Kemudian aku tanya, kemana kita antari ikan? Ia nyatakan, ikan itu kita tak usah antarkan, nanti ia kirim orang untuk ambil. Ia hanya pesan tentang ini kita jangan omong pada lain orang. Habis itu, ia kembali ke atas gunung. Benar seperti katanya itu Nona, pada tengah malamnya, ada orang datang ketuk pintu kita, saban datang kita ditinggali uang dua atau tiga tali perak. Orang yang datang ambil ikan bukannya si Nona, hanya lain orang, yang sabana tukar orang, berganti saja. Pakaian mereka ada luar biasa, romen mereka umumnya bengis. Setiap ambil ikan. Mereka tak banyak omong, mereka cuma ulangi pesanan untuk kita yang an banyak cerita. Mereka bisa jalan dengan cepat sekali. Kejadian itu ada aneh, walaupun aku dapati kelebihan uang, hatiku tidak tenteram. Kita sangsi, mereka ada manusia atau jejadian. Cuan lihat sendiri si Nona baju merah barusan, bukan? Kenapa mereka itu bertempat dipek bongsan? Tiba empeh Gou berhenti bicara, matanya bengong mengawasi ke dalam ranggon, air mukanya berubah jadi pucat, kemudian ia tunduk, akan ambil penggajunya, akan pakai itu untuk gaju perahunya pergi. Dengan dua atau tiga kali menggaju, ia telai menyingkir jauh dari ranggon itu. Semua orang heran, ketika mereka ini menoleh, mereka lihat dua tetamu, yang baharu sampai, sedang mengawasi keluar jendela, mengawasi ke arah si orang tua dengan perlihatkan muka menyengir, sorot mukanya bengis. Orang semua berdiam tetapi dengan sendirinya, diam, mereka perhatikan dua tetamu ini. Dua tetamu itu dandan biasa seperti orang kebanyakan. Dengan sebenarnya, romen mereka bengis dan tak mengasih. Kulit muka mereka kasar, meti mereka merah. Yang satunya, yang duduk di arah belakangku, ada bertubuh kecil dan kurus kering, matanya pun metu, tikus. Bisa jadi, di seluruh tubuhnya, tak ada daging beratnya empat tail. Ia pakai baju panjang, yang tak suruh dengan tubuhnya. Ia punya kera duduk pun tidak mau diam, baharu ia duduk, ia sudah naiki kakinya yang kanan, hingga kelihatan betisnya yang dilibat dan sepatunya berujung lancip. Ia punya kepala kecil, tidak mau diam sepasang matanya mengawasi kepada semua tetamu. Melihat kedua orang itu, kedua pengiringku telah kisiki aku, katanya itu dua orang bukan orang Han. Mereka menduga pada orang jahat yang kita lagi hendak selidiki. Aku cegah mereka ini bicara dengan awasi mereka dan kedipi. Di lain pihak, aku segera ingat, si kurus ini adalah orang tadi yang berlari di Beiakang keledai si nona, yang larinya tak mau kalah cepat dengan binatang itu. Maka sekarang aku mengerti sebabnya si Mpeh Nelajan telah pergi cepat. Benar aku tidak sangka di sini aku bisa ketemu penyahata orang Biau WRTU, yang mestinya bersarang di Pekbong Ciam. Selagi aku berpikir, aku dengar si kurus kering mengelah nafas dan berkata, sungguh menyemukan, kemarin malam entah siapa sudah. Bocorkan rahasia, sekarang ada lagi ini satu. Lacur, kemarin malam Melo Ojiye rubuh, hanya syukur, ia rubuh di tangan lihai, coba ia rubuh di tangan hantu ciklik, kita semua boleh mampus karena mendengkol. Pantas orang berani bertingkah di depan kita. Ucapan itu disusul sama suara arak gelugukan turun di tenggorokan masuk dalam perut. Ah, celaka betul kata pula si kurus ini. Aku sudah janyi akan tidak minum arak, kenapa aku justru minum pula? Tadi aku lihat metu kirinya jieko, aku berduka, maka dengan tenggak air kata, apa aku pun menyebabkan kegagalan? Jah, sako, kau juga jangan minum lebih jauh. Sebentar malam bakal ada sandiwara besar, di sana kita boleh turut main, akan perlihatkan kepandayan kita. Mendengar demikian, kawannya si kurus kering tertawa. Kau ini adalah yang dibilang, jali kecil kata ia. Apakah artinya cawan seperti ini? Ada apa halangannya akan minum lebih banyak beberapa cawan? Lihat itu satu kawan kita, karena keberaniannya, ia dipiji oleh ketua kita, ia dikasih presen arak tinciu yang kesohor, ia minum arak seperti minum air saja, seperti dituangi. Orang, minum begitu merdeka, kita minum di sini secara diam, ada apa hayangannya? Si kurus tertawa berkahkakan. Ia angkat cawannya dan irup isfnya. Ia pun minum secara puasan, hingga berdua, mereka jadi setimpal sekailo. Orang lain tentu tidak mengerti ucapan mereka, tetapi kita bisa menduga. Tak salah lagi, mereka ada orang jahat yang kita sedang cari. Tidak lama, mendadakan si kurus punya cangkir jatuh ke batu dan hancur, suaranya nyaring. Ia berbangkit dengan mendadakan bareng sama kawannya, air muka mereka berubah menjadi pucat. Dengan mendolong, mereka memandang keluar. Agaknya mereka ada lebih kaget dan takut daripada si Mpeh Gou, ketika tadi dia ini melihat mereka. Dengan segera aku menoleh, memandang keluar. Di muka pintu ranggon, dengan tindakan lebar, aku lihat seorang tua dengan tubuh besar dan pakaiannya rapi, mukanya berewokan, hidungnya bengkung, ia ada beroman bengis atau berpengaruh, sebagaimana selagi bertindak masuk, sepasang alisnya yang gomblok ada memain dan kedua matanya bersinar tajam, bagaikan matanya burung Garuda saja. Sinar matu itu pun dengan cepat bagaikan kilat, menyapu kita bertiga, berbareng dengan mana, ia kasih dengar suara hektometer. Ia bertindak langsung ke arah dua penyelhat itu, siapa ia pandang dengan tajam. Dua orang itu kuncup seperti juga mereka menghadapi hantu, mereka berdiri dan dengan masing purja kedua tangan dikasih turun. Si orang tua, sebaliknya, dengan tidak kata apa, hampirkan kursi. Ia duduk dengan jatuhkan dirinya. Ia punya tubuh benar besar dan yangkung luar biasa, waktu ia berduduk, tangan bajunya sampai menyamber kita, sampai kopi aku miring, hampir javuh, hingga hampir kelihatan aku punya ikat kepala sebelah dalam. Selama itu, aku tidak menyangka suatu apa. Begitu lekasi orang tua sudah duduk, terus ia bicara sama si kurus dan kawannya. Itu ada kata yang kita tak dapat artikan, terang mereka bicara secara rahasia. Kemudian si orang tua berbangkit dengan tiba-tiba dan terus bicara, dengan lagu suara yang lain, sambil ia tertawa terbahak. Katanya, arak ini tidak keruan rasanya, tidak ada sarinya, maka mari, mari kau orang turut aku. Asal sebentar malam kita orang berhasil, kita pasti bakal menghadapi arak JG Rangi, untuk kau orang minum secara puasan. Habis berkata begitu, dengan tak menoleh lagi, ia bertindak keluar. Sesudah mana, dua penyelahat itu membajar ruang makanannya, lekas mereka. Keluar, untuk mengikuti. Hanya SL kurus, selagi keluar di pintu, berpaling pada kita, ia mengawasi dan menyengir. Sikap mereka itu bikin aku heran. Aku menduga, Giyusuh telah dapat tahu yang kita orang sedang bikin penyelidikan. Sebab mereka sudah pergi, kita pun iaikas berhitungan dan bajar uangnya. Aku duga, mereka bakal pergi ke pekabongsan dan aku berniat menguntit. Selagi aku melangkah di pintu, dua taubak di belakangku berkata dengan pelahan, Tawasu, tunggu dulu, tapi meski begitu, aku terus awasi tiga orang itu. Si tua sudah naik atas kuda dan kabur ke arah kota, dan si kurus kering dan kawannya jalan pelahan ke sebelah kanan, jalan-jalanan ke arah pekabongsan. Kemudian aku tanya dua kawanku, mereka hendak bicara apa? Di muka rumah di mana ada lain orang, kedua taubak tidak mau bicara, mereka ajak aku ke tempat yang sepi, di sini ia tanya, apa aku mengerti omongannya itu orang tua? Aku jawab bahwa aku tak mengerti, sebab mereka bukan berbicara dengan bahasa rahasia. Mendengar jawabanku, kedua taubak itu bersenyum. Tidak heran jikalau Tawasu tak mengerti omongannya orang tua itu, kata salah satu. Tawak. Dia bicara dalam bahasa suku Koyoyangan kata kita orang Han, walaupun suku Biao sendiri, tak semua mengerti bahasa ini. Kebetulan saja kita dapat mengerti, karena dulu, buat beberapa tahun, kita pernah jadi pemburu di pegunungan daerah Lihanghu, di sana kita biasa berhubungan sama suku bangsa Kolo itu, hingga kita mengerti juga sedikit dari bahasa mereka. Situa barusan bilangi dua kawannya bahwa keadaannya di Istana Bokokong telah dapat diselidiki oleh Hak Kowenio, bahwa ini hari, Kowkong Ho ada kirim tiga rombongan penyelidik untuk cari tahu sarang mereka, sedang tadi, waktu Hak Kowenio lewat di sini, ia lihat ada metu Kowkong Ho itu, maka dia telah dikirim untuk mencari kepastian dan ia telah membuktikannya, maka dia puji liahainya metu Hak Kowenio itu. Di akhirnya, orang tua itu sebut kita bertiga. Habis si orang tua, si kurus kering pun tuturkan hal si nelajan tua membuka rahasia, dan ia utarakan niatnya akan bereskan kita bertiga. Si orang tua cegah niatan itu dengan katakan, sebagai tikus, kita tentu tak mampu berbuat apa, dan bahwa kita boleh dikasih tinggal hidup lagi satu jam. Di akhirnya, si tua itu kalah, biarlah mereka pulang tak dengan kosong, biar mereka membawa apa, agar si orang si coh, si picek, insaf ke liah-liayan kita, agar dia kaget sampai setengah mati. Sekarang pergi kau orang kembali ke gunung, akan kasih kisikan pada Hak Kowenio. Umpama ini binatang tidak tahu diri, dia berani selidiki sarang kita, jangan binasakan dia, aku pun sudah tinggalkan surat untuk dia, sampai di situ baharulah si orang tua perigi. Karena ini, kita pikir, baik sekarang kita pulang dahulu, untuk berdamai lebih jauh. Mendengar keterangan itu, tiba aku ingat halnya aku kesampok tangan bajunya si orang tua, sampai kopi aku miring. Aku seigera turunkan kopi aku dan periksa. Benar saja, di situ ada metnyilip sepotong kertas, hingga aku jadi heran, apapula setelah aku tebaka suratnya, yang sama seperti yang kedapatan pada kau, siang koan lo otat hoa. Aku jadi gusar dan mendongkol, saking sengit, aku kertak gigi. Karena aku menyangka musuh bakal bekerja sebentar malam, aku pikir buru lekas pulang, guna mengasih laporan, tapi di sebelah itu, aku penasaran, sebab sarang musuh umpama kata sudah di depan menta, bagaimana aku bisa tinggalkan, karena itu gertakan saja. Di lain pihak, aku pun ingat kata si nelajan tua perihal sarangnya kawanan penyahat itu, maka aku anggap, nelajan itu ada terancam bahaja, hingga aku pikir, baik aku kasih kisikan, untuk dia angkat kaki. Begitulah, dengan itu putusan, aku suruh kedua taubek terus kuntit aku, aku sendiri bertindak terus, ke sebelah kanan. Sebentar kemudian aku sudah sampai di ujung jalan besar dari dusun itu, maka di situ aku lihat tanah tegalan, di sebelah ada telaga hangbian o, di sebelah yang lain, rentetan anak bukit bagaikan cecapung saja, jauhnya sepanahan dari ujung jalanan itu ada sebuah puncak, yang seperti menghalang di tengah jalan. Aku ikuti jalanan sukar itu, sampai di kaki bukit, atau di tepi telaga, sampai aku lihat gubuknya si nelajan tua, yang terkurung dengan pagar bambu yang rendah. Di tepi telaga ada tertambat sebuah perau, maka aku percaya, empeh itu dan cucunya sudah pulang. Aku lantas beri tanda, akan dua kawanku tidak mengikuti sampai dekat, lantas aku menuju ke gubuknya si empeh. Dari pintu pekarangan, aku dengar suara orang bicara di dalam gubuk. Aku hampirkan pintu, aku tidak mengetok, lianya aku pasang kuping. Aku dengar satu suara berat, yang ditujukan kepada, cuan rumah. Aku dengar nyata, sengaja aku suruh kau buka rahasia, supaya itu binatang pulang, buat kasih lapuran, siapa tahu, dia tak tahu diri, dia mau menyelidiki terus, dia seperti mau melongok sarang singa. Kemudian aku dengar suaranya, si nelajan tapi tidak tegas. Selagi aku berdiri dengan pikiran bekerja, tiba ada daun pintu terbuka dan di muka pintu muncul satu orang tani, tudungnya ditekan melesak sampai, dialis, mulutnya tersumpel dengan huncue pendek, asap huncue mengebut seperti kabut saja, hingga dalam selewatan, tampang mukanya tak kelihatan nyata. Dia bukannya si empeh nelajan. Herannya, begitu muncul, tubuhnya orang itu ngusruk, seperti ada yang joroki dari belakang, tubuhnya itu, rubuh menyurus kepadaku. Aku kaget, tapi aku lekas nyamping sedikit, tanganku hendak diulur, untuk samber orang itu, guna tolong dia, agar dia jangan jatuh. Asap huncue dari orang itu mengebul terus, tangan kirinya terlempar ke arah iga kiriku, tubuhnya ikut, hingga tubuhnya jadi ada di belakangku. Ketika aku menoleh, aku lihat dia tidak rubuh malah dengan tindakan cepat, ia telah menuju ke pintu pekarangan. Aku tidak mengerti, tapi aku tidak susul dia itu, aku berpaling pula ke pintu. Aku lantas tanya, di dalam ada orang atau tidak? Aku tidak dapat jawaban. Aku tolok daun pintu dan masuk ke dalam, itulah sebuah gubuk kosong, tak ada orang di situ, tidak juga simpeh dan cucunya. Aku benar tidak mengerti. Ada suara orang, tidak ada orangnya, bagaimana itu? Toh segala perabotan, terutama perabotan nelajan, ada lengkap. Di luar, peraunya si nelajan tetap tertambat di pinggiran telaga. Bahna bingung, aku lekas keluar. Aku tanya kedua taubak, mereka dapat lihat simpeh nelajan atau tidak? Mereka menggeleng kepala, mereka kata cuma lihat seorang desa, rupanya lagi mabok arak, pergi ke arah Hang Biantin. Keherananku jadi bertambah. Apa simpeh menyamar jadi penyahat, jadi si orang desa pemabokan itu? Aku jadi penasaran, keras niatku untuk menyeldiki terus. Maka akhirnya aku ajak dua kawanku ku balik ke dusun. Kita putar-putaran, sia-sia saja kita cari petan yang mabok arak itu, hingga kita sia-siakan tempo, hingga kita pun pergi jauh, terpisahnya dari kota sudah kira 20 li. Maka di akhirnya, aku ambil putusan akan pulang saja. Kebetulan sekali, ketika kita baharu sampai di pintu kota selatan, di situ kita lihat simpeh dan cucunya, dengan tindakan cepat, mereka lagi menuju ke arah barat. Aku lantas hampirkan mereka dan tanya kemana mereka hendak pergi. Mpeh itu kenalkan aku, ia tak mau bicara, Romanya ada ketakutan sekali. Di lain pihak, nampaknya ia ada jujur. Aku percaya ia ada orang baik, maka aku ajak ia ke tempat yang sepi dan di situ minta keterangan. Aku pun terangkan apa maksudnya, maka aku mencari keterangan. Aku tanya aja, siapa itu orang yang menyamar jadi orang desa yang lagi mabok arak. Aku tidak kenal dia, tuan, aku tak tahu si dan namanya, kemudian ia kasih keterangan, baharu kira lima hari yang lalu ia datang padaku dengan bawa uang, maksudnya untuk pinjam rumahku buat beberapa hari, kemudian ia datang setiap hari, selewatnya jam tiga, dan pergi pula, sebelum terang tanah. Dan kemarin malam, dia datang bersama satu pendeta tua. Mereka bicara lama juga, lantas mereka pergi pula. Dari pembicaraannya si pendeta, aku jadi dapat tahu, kawanan di Pekabongsan itu ada kawanan penyahat. Orang desa itu juga yang nganyuri aku terima uangnya si penyahat, yang pesan ikan dari aku. Tadi kita sedang tangkap ikan, orang itu datang pada kita dan suruh kita pergi jual ikan di Ranggon Nair untuk berpura-pura saja. Apa yang aku bicarakan di sana semua ada ajarannya orang itu. Hanya aku tidak sangka, selagi aku bicara, ada datang itu pemesan ikan, ia deliki aku, maka aku lekas menyingkir. Karena takut, aku lantas cari orang desa itu. Syukur, aku dapat ketemui ia. Sebelum aku menyelaskan, ia sudah kata padaku. Titik 2 Kau terancam, kau tak bisa pulang lagi. Tapi aku nanti tolong kau. Kau bawa suratku ini, kau pergi ke pelabuhan di luar kota, cari peraunya teks yang kong dari Kilitek, asal kau perhatikan suratku ini, kau nanti diantar ke tempat yang selamat. Ia berikan aku uang dan surat. Di lain pihak, ia minta perahuku. Ia berikan aku banyak uang. Sebenarnya aku bingung, tapi aku turut perintahnya. Aku merasa berat akan tinggalkan desa ini, tapi aku mesti pergi. Aku antap empeh itu dan cucunya pergi, aku lantas berpikir. Sekarang aku bisa duga, siapa adanya itu orang desa. Dia mestinya ada aku punya Katsu Shoto. Ia memang luar biasa, kira kerjanya pun aneh. Ia rupanya lagi bekerja, akan awasi penyabat. Karena ia tak mau ketemui aku, ia telah permainkan aku. Selagi ia berpura-pura jatuh, ia gunai ketika akan tukar ini surat. Demikian keterangannya Kim Chiepeng. Kou bak giam lo dan liong to wisu mendongkol melihat keberaniannya kaum penyahat. Siang Kuan Hiok bermuka merah, karena ia mendongkol berbareng malu. Sementara itu, orang telah bersiap. Orang telah dahar dan lantas ambil masing posnya. Semua kelihatannya tahu kewajiban, segala apa kelihatan rapi dan tenang. Hanya orang heran melinat Tio Kiat, sampai itu waktu masih belum balik, ia tidak, dua taubatnya pun tidak. Bokong ia kemudian dapat tahu Tong Pekuan belum kembali, dua kali ia kirim dua pengawalnya, akan menanya Kou bak giam lo dan In Hei Hong liong, dari tentram hatinya, menjadi berkhawatir juga. Tok Kak Lyong Ong, bersama-sama Kou bak giam lo, In Hei Hong liong dan Kim Chiepeng, telah melakukan penilikan pada sesuatu pos, untuk cegali kealpaan. Karena orang telah mulai bekerja, tak ada ketika lagi untuk perhatikan Tio Kiat. Seng Tempo jalan dengan cepat, semakin gelap, semakin malam. Di lauteng depan memang ada digantung sebuah genta besar, kalau genta itu dipalu, suaranya terdengar jauh kelilingan, demikian ketika pada jam dua, alat waktu itu telah perdengarkan suara dua kali. Tegas sekali, suara genta itu terdengar di seluruh istana, yang sunyi senyap. Dengan pinggang dilibat siang Kut Pian dan Saku membekal semeleng Chie Kim Piau, Kou bak giam lo meronda di atas genteng, ia mundar mandir lah ada berhentinya. Tukang panah telah umpatkan diri di tempat-tempat gelap di atas genteng. Kadang saja, siang Kuan Hyok wakilkan ia punya sahabat karib itu. Tok K K Leongong meronda di bawah. Kim Chie Peng menyaga di taman, tempoh saja ia loncat naik ke atas genteng, untuk bisa melihat jauh. Orang menyaga dengan sabar. Benar ketika genta baharu habis berbunyi tiga kali, gerakan sudah lantas tertampak. Penyahat. Buktikan ancamannya. Melesat ke atas adalah api, yang keluar dari arah kuil keluarga di belakang taman, sinarnya merah kelih hijau hijauan, romannya mirip Jian Hoe dari malaman Cap Goh Wameh. Justeru itu, Kou bak giam lo dan In He Hong Leong ada sedang berdiri berendeng di atas Kean Im Kok, ranggon di mana kemarin malamnya penyahat telah melepas api. Itu ada tempat tinggi dari mana orang bisa melihat ke sekitar istana. Celaka berseru cohat nciu sambil membanting kaki. Lihat, kita telah bersiap seantara malam, masih saja ada tempat yang lowong. Kuil itu toh terpisah jauh dari sini dan di sana ada tepinya telaga, itu bukannya tempat penting serdadipnya pihak Leong Toh Wisu. Itu baharu saja kita pencar dari sana, siapa tahu, penyahat justeru muncul dari sana. Dengan datang dari sana, penyahat akan capai laga dengan tak ada tunasnya, kata In He Hong Leong. Kira bagaimana mereka bisa lewatkan beberapa penyagaan penting, untuk bisa menyerbu ke pedalaman? Ini ada pekerjaan terlebih sukar daripada mendaki langit. Kou bak giam lo tertawa terpaksa mendengar perkataannya itu saudara angkat. Hal ada sukar untuk dibilang, ia kata sambil mengelah nafas. Penyahat ada sangat berani dan lihai. Tanda pertama telah dilepaskan dari arah kuil keluarga, itu berarti bahwa mereka pasti tak akan turun tangan di satu tempat saja si dia meloong buta belum tutup mulutnya, atau dari kiri dan kanan tembok keluar, yang berdekatan, telah kelihatan melesat lagi dua tanda bagaikan panah api itu, yang menerbitkan suara sara beran angin. Menampak ini, ia terperanyak, hingga ia berseru, celaka. Mesti ada bencana pada randa di luar tembok. Baharu Chow Ham Chiu memikir, untuk memecah orang untuk memeriksa, atau dari bawah, di jalanan yang tembus ke taman, ada tertampak cahaja api, yang disusul sama suara berisik dari berlari-lari banyak kaki, kemudian kelihatan tokak liongong liongto wasu, sambil bawa golok besarnya, mendatangi bersama barisan goloknya, menuju ke kean imkok. Panglima itu melihat ke atas sambil berseru, penyahat menyerang dari belakang taman jiaweleka selindungi pedalaman, aku nanti pergi bantu kimto wasu. Suara itu ditujukan kepada Chow Ham Chiu dan In He Hong liong. Sehabisnya berkata begitu, liongto wasu lari terus bersama-sama barisannya itu, menuju ke taman. Rupanya dia ini telah terima. Kabar pertama dan tak ketahui bahwa di kiri dan kanan juga ada tanda penyerangan dari musuh. Kou Bak Giam lo awasi to wasu itu pergi, kemudian ia memandang ke arah taman jauh di Siau Hang Lei, ia tampak cahaja api, dan samar, ia dengar suara berisik, tanda dari dimulainya pertempuran. Dalam keadaan seperti itu, ia masih bisa berlaku tenang. Ia memberi tanda pada Tau Bak yang berdekatan, lantas ia pisahkan diri dari Syang Ko An Hyuk, ia pergi ke kiri, dan sahabatnya itu, ke kanan, tapi te ujuan mereka ada tengah, ke tembok taman, ke perbatasan antara taman dan pedalaman. Sambil cekal ia punya golok pat kuatu, Syang Ko An Hyuk lewati beberapa pekarangan dalam, terus ke jalan perbatasan itu, yang panjang. Ia ada dibantu oleh cahaja terang dari rembulan. Demikian ia kenali tempat di mana kemarin ini ia telah kejar penyahat, yang kabur ke dalam rimba, tempat mana katanya ada punya jalanan keluar, jadinya satu tempat penting, yang ada dijaga. Tapi itu waktu, tempat itu ada sunyi sekali, hingga ia jadi haran. Maka ia loncat turun, akan memeriksa. Sambil berdiri diam, ia mengawasi ke depan. Samar di sebelah depan, di kaki tembok, ada bayangan orang berkelebat, ada sinar senyata tajam yang berkilau-kilau, kemudian ia segera dengar teguran, siapa? Lekas perkenalkan diri. Atau aku nanti turun tangan. Aku siangkan Hyokin Hei Hong Liyong lantas perkenalkan diri, karena ia mengerti, ialah yang ditegur. Atas titahnya Kongya dan Liyong Chiangkun, aku memeriksa ke sini. Segera bayangan itu muncul dari tempat yang gelap, ia awasi jago tua ini, ia tertawa dingin. Oh, keranya kau kata ia, dengan suara tak sedap doa dengan bja. Di sini tidak kurang suatu apa, tak usah diperiksa. Siangkan Hyok mengawasi dengan hati tidak puas, karena orang berlaku kurang ajat. Ia lihat seorang dengan dandanan sebagai Ki Chiang dari Boko Konghau, akan tetapi Romanya orang itu ada bengis, sedang senyatanya ada sepasang tungkat besi pinti atau aitung, hingga ia perhatikan orang punya senyata itu, sedang di dalam hatinya, ia tak sangka bahwa di dalam istana ini ada Ki Chiang yang pandai menggunai senyata semacam itu. Ia tidak heran kalau orang itu, karena bersenyata gegaman itu, jadi kepala besar. Orang itu lompat mundur kapan ia dapat kenyayaan itu? Jago tua perhatikan ia punya senyata itu. Apakah tuan dapat jihad tanda api di luar? Tanya siang ke An Hyok, yang tak pedulikan orang punya sikap itu. Bagaimana dengan barisan kita di luar tembok? Orang itu tidak menyahut, jawaban hanya datang dari seorang lain di belakang ia, dari tempat yang gelap, katanya, kita lihat tanda api itu tetapi rupanya bukan di luar tembok hanya jauh dari sini kita dengar suara barisan lari memburu di belakang taman, rupanya di sana lap ada terjadi suatu apa. Kewajiban kita ada menyaga di dua pojok pintu sini, apa yang terjadi di lain tempat bukannya tanggung jawab kita di sini tidak ada terjadi apa, di sini kau tidak usah capokan hati. Siang ke An Hyok percaya itu keterangan, ia sebenarnya mendongkol, tetapi mengingat ia ada tetamu, ia tak bisa berbuat lain daripada lantas berlalu dari sini. Ia lantas maju ke depan. Lalu, tiba, dengan lapata, ia dengar suara berisik pula, rasanya suara itu datang dari tempat dekat. Ia menyadiharan. Dengan tidak banyak pikir lagi, ia loncat naik ke atas genteng, ia pergi ke bahagian yang tinggi, hingga dari situ, di sebelah kirinya, di genteng dekat pedalaman, ia tampak bayangan orang bergerak-gerak, ia dengar suara anak panah mengaung. Itu waktu, dari dalam taman, terdengar suara pertempuran yang sangat berisik. Berapa banyak penyahat sudah datang kemari pikir jago tua ini. Dalam kesangisan, In Hei Hong Liok lari ke kiri, ke arah pedalaman. Di lain pihak, Kou Bak Giamlo pun ada befsangsi dan berkhawatir sebagai ia punya sahabat mengenai jumlah musuh dan sepak teriangnya ini, karena penyahat benari berani luar biasa sudah buktikan ancaman penyerbuannya. Ia maju dengan perhatikan setiap tempat yang dilewati labaharu lewati satu wungan lauteng ketika di sebelah kiri dari rumah besar bahagian dalam, di wungan yang ketiga, ia tampak empat atau lima bayangan orang sedang berdiri berkumpul. Ia lantas awasi mereka itu. Dari sinar rembulan, ia lihat nyata orang punya dandanan, kopia dan pakaian saragam dari istana Kokonghu. Di sebelah mereka ini, di lain genteng di sebelah kiri itu, ada lain bayangan serupa. Mereka itu ada yang berendeng berdua, ada yang bersendirian, ada yang jongkok. Di wungan kedua, sebelah luar rumah besar, mestinya pun ada sembunyi tukang panah. Menampak mereka itu, Chow Ham Chiu menyadiharan. Kenapa mereka itu pada munculkan diri? Seharusnya mereka tetap sembunyi, kalau ada musuh, tugas mereka adalah segera menyerang dengan panah, menyerang dari tempat sembunyi mereka. Malah mereka dilarang bicara, supaya mereka bisa serang musuh secara mendadakan. Siapakah Oraukou Bak Giamlo segera menegur, karena ia sangat heran. Pertanyaan ini tidak mendapat jawaban, meski juga di sebelah depan itu ada sejumlah serdadu. Melainkan satu, yang mengasih tanda bahwa ia dengar teguran, tetapi dia ini cuma goyang tangan, mulutnya terus bungkam, sedang yang lainnya, tubuhnya pun tidak bergerak-gerak sama sekali. Dalam keheranannya, Kou Bak Giamlo terus memandang dengan hatinya memikir. Ia belum tahu, tindakan apa ia harus sambil. Lalu ia tampak munculnya lagi tiga serdadu istana. Mereka ini muncul di atas wuungan dari tiang besar dari rumah pedalaman, hanya begitu muncul, tubuh mereka tidak bergerak sama sekali. Sekonyong-konyong, Choham Chiu menyadi sangat terperanyak di otaknya telah berkelebat dugaan pasti bahwa itu adalah tipu dajah musuh. Maka tak bersangsi barang sesaat juga, ia berteriak, inilah akal musuh. Lekas panah, lekas panah. Teriakan ini dapat didengar oleh tukang panah, mereka ini adalah laksana orang yang baharu sedar. Dari tidurnya yang nyonyak, tapi mereka masih ingat tugas mereka, maka mereka pun lantas bekerja. Maka hujan anak panah lantas turun kepada itu. Beberapa orang yang lagi berdiri atau berjongkok dengan diam saja, suara anak panah melesat mengaung tak berhentinya. Semua tukang panah sudah terlatih, sudah begitu, pihak sasaran pun dalam saja, maka banyak anak panah, yang mengenai dengan Jitu, terutama terhadap tiga bayangan yang muncul paling belakang, akan tetapi heran, mereka itu tidak kerubuh, tidak berteriak atau menyerit yang berkelit juga tidak ada sama sekali. Hanya suara tertawa mengejek, yang tak sedap untuk kuping, datang dari jurusan tiga bayangan itu. Untuk rintasan pertama, tukang panah telah bikin habis anak panah mereka, maka itu, mereka mesti bersiap pula. Tapi, justru mereka mau bersiap, mendadakan tiga bayangan itu, yang telah mandi anak panah, hingga tubuh mereka mirip tubuh landak yang banyak durinya, bergerak begitu rupa, loncat menubruk ke arah barisan tukang panah itu, hingga ia orang ini jadi kaget, terpaksa mereka hunus golok mereka masing. Walaupun mereka hendak sambut serangan, hatinya tukang panah itu terkesiap juga. Tiga orang mirip landak itu berloncat untuk dejatuh rubuh, tetapi menyusul itu, dari belakang. Mereka, ada berloncat tiga orang lain, dengan golok mereka berkeredepan, malah dengan bengis, mereka segera serang barisan panah itu, hingga beberapa di antara mereka ini rubuh dengan segera, ada yang terus binasa, ada yang terluka dan jatuh bergelindingan ke bawah pajon. Lekas sekali, barisan panah itu dibikin tidak berdajah. Maka tiga penyelhat itu sekarang menyerang ke sebelah kanan. Di sini mereka menyerang dengan gunai debu batu, yang mereka bekal dalam bungkusan, hingga debu itu jadi berhamburan, membuat orang kelilipan dan tak bisa membuka mata. Barisan penyelhat itu jadi kalut, mereka putar tubuh dan lari, saling tabrak antara kawan sendiri, dan dengan bergelungtungan, mereka pada jatuh ke bawah. Ketiga penyelhat tertawa berkakakan kapan mereka lihat hasilnya usaha mereka. Di sebelah kiri, tiga penyelhat muncul dengan mereka punya wasiak bubuk batu itu, hingga barisan penyelhat di bahagian ini turut dapat dibikin tidak berdajah. Maka kemudian, bernam mereka berkumpul menjadi satu. Mereka cuma bernam tapi mereka ada liahai. Di barisan kiri, pemimpin barisan panah yang pertama dan pembantunya ada cerdik, mereka ini ajak barisannya mundur, mereka ingin pancing. Musuh sampai di lain tempat penyagaan. Tapi musuh ada cerdik sekali, mereka tidak mau mengejar, dengan satu tanda suitan, mereka berpencaran. Tujuah mereka ada ke pedalaman. Sementara itu, Koumbak Giamlo, yang lihat siasat musuh dan telah teriaki kawannya, untuk menyerang, telah lenyap sendirinya. Ia telah tidak bantu kawannya, ia tidak kerintang penyerangan musuh itu. Siang Kuan Hyok, yang dengar suara pertempuran dan menuju ke pedalaman, juga tidak menemui ia punya sahabat kekal. Ia lihat keadaan kusut dan piliatnya kacau, diam ia mengeluh. Kawanan penyaga terus perdengarkan suitan mereka, mereka sendiri lari sana dan lari sini, terang mereka lagi mengasih tanda, untuk kawan mereka berkumpul atau bekerja. Kemudian mereka, jumlahnya enam atau tujuh orang, menuju ke wuhungan dari rumah besar bahagian pedalaman, mereka pecah diri di kedua jurusan, kiri dan kanan. Akan tetapi, baharu mereka mendekati wuhungan, tiba di sana muncul satu orang, yang terus bentak mereka, kawanan penyahat edan dari AHLHU, ke manakah orang hendak pergi bentakan ini lantas disusul sama munculnya satu barisan tukang panah, terdiri dari dua puluh lebih, yang terus menyerang mereka. Inilah penyerangan di luar dugaan kawanan penyahat. Mereka menyangka penyagaan di tiga penyuru telah dapat dilumpuhkan oleh mereka, sebab sampai begitu jauh, istana itu ada sepi saja, mereka kira semua tukang panah sudah kabur. Dan sekarang, serangan pun datangnya dari arah atas, anak panah turunnya bagaikan hujan, hingga tak dapat dikelit atau ditinggal kabur. Dua penyahat, yang terkena panah berbahagian tubuhnya yang berbahaja, telah rubuh sambil menyerit keras dan senyatanya terlempar, beberapa kawannya yang lain, gunai senyata mereka akan menangkis sebisa. Dengan terpaksa mereka mundur, dengan ajak dua kawan yang terluka itu. Mereka nampak kesukaran, karena disitu justru tak ada tempat di mana mereka bisa lindungi diri. Terpaksa mereka mundur ke huungan yang kedua, di mana lagi dua penyahat berteriak kesakitan, karena anak panah nyasar ke tubuh mereka. Sebab sekali ini, tukang panah ada teratur rapi. Dari sisa tiga penyahat, yang satunya lagi, sudah terpanggang ia punya bahu, hingga mereka bertiga tak dapat ketika untuk bisa, tolong empat kawan mereka yang terluka, yang bergelisahan di atas genteng. Malah celakanya, kembali panah mengenai empat penyahat itu, hingga mereka terbinasa seketika. Dengan terpaksa, tiga penyahat itu mencari jalan keselamatannya sendiri. Sementara itu, barisan panah yang tadi lari serabutan karena diserang abu batu, sekarang telah bisa berkumpul pula dan siap dengan senyatanya masing, mereka telah ambil pula kedudukan mereka. Hanya sekarang, hati mereka ada goncang, sebab juga kuping mereka dengar suara pertempuran, tidak lagi di atas genteng, hanya di bawah, di tanah, seperti juga penyahat sudah berhasil menyerang ke pedalaman. Sebenarnya kawanan penyahat menyerang berbareng, di atas dan di bawah, rencana mereka sudah teratur sempurna, apa celaka bagi mereka, penyagaan istana ada kuat, dan istana pun dapat bantuan tersembunyi dari pihak luar. Sedang tadinya, kecuali Kou Bak Giam Lo sendiri dan satu dua orang lain, semua mereka anggap sebagai makhluk tak berguna. Pimpinan penyahat berada di tangannya Seong Poi Iwilou, ia mendapat tugasnya dari Kyu Chu Kui Ebo sendiri. Ia membawa tiga rombongan, yang mesti menyerbu dari tiga penyuru. Rombongan pertama dikepalai oleh Tauwi Su Li Su Jin dari Lyong Kie Chee, ia dikawani oleh dua iblis kedelapan dan kesembilan dari sembilan iblis dari Lyok Siaw San Jala Siaw Yau Kui E dan Yau Ehun Pou Jelaskar mereka delapan anggauta, ada Lyong Kie Chee punya orang-orang pilihan yang pandai loncat tinggi dan jauh, yang kecuali goloknya sendiri, diperlengkapi dengan debu, tambang dan lo. Mereka ini pun ada bawa tiga orang tawanan, yang diringkus keras dan mulutnya disumpal biji buah Muahek Toh, hingga ia orang ini tak mampu bersuara. Rombongan ini masuk dari kiri istana, selama menunggu tanda, mereka umpatkan diri di tempat gelap. Rombongan ronde istana terdiri saban delapan dari sepuluh hanggauta, dengan gampang mereka ini diserbu, dibikin tidak berdajah oleh rombongan penyahat yang liahai itu, ada yang lantas binasa, ada yang terluka, tidak ada yang bisa molos. Mereka ini lantas diringkus, yang masih hidup, mulutnya disumpal. Tak tunggu sampai munculnya ronde rombongan kedua, mereka ini dibawa pai ke atas genteng. Adalah mereka ini, di setiap belakang siapa ada satu penyahat, yang dimajukan di muka sebagai tameng, hingga kelihatannya mereka bagaikan orang dalam, sedang tempo mereka diserang hujan anak panah, mereka tak mampu bersuara. Hingga mereka yang masih hidup, mesti binasa terpanah kawan sendiri, dan yang sudah mati, mesti merasai terpanah pula. Satu penyahat telah loloskan orang punya sebelah tangan, untuk dipakai menggoyang guna kelabui penyegur. Xiao Yao Kuiye dan Yuhun Poujie adalah jaik saban bawa tiga orang tawanan, untuk dipakai memancing musuh, yang berbareng mereka pakai sebagai tameng. Mereka kaget bukan main kapan kemudian, tanda mereka yang terakhir, tidak dapat jawaban dari kawanan mereka, malah mereka lantas dapat ia berakan. Rombongan yang kedua ada terdiri dari iblis delapan, Kip Hiat Kuiye, Toh Kiap Kuiye, Hwe Hei Kuiye dan Pek Jip Kuiye bersama delapan taubak dari Tau Wisuhu dari Ah Biye Chiu, yang membeka golok dan Tok Piau Kiu, jalah tumbak yang dipakaikan racun, yang digunainya sambil disampitkan. Itu ada semacam tempuling suku bangsa Biau. Rombongan ini sembunyi di sebelah kanan istana. Sebagai rombongan pertama, mereka serbu sepuluh orang ronder, habis mana, mereka rampas orang punya pakaian seragam, untuk dipakai, guna samarkan diri. Empat iblis telah yoncat masuk ke dalam pekarangan, rubuhkan beberapa penyaga di situ, kemudian mereka buka pintu, guna kasih masuk delapan taubak mereka. Semua majat musuh disembunyikan, pintu pun ditutup pula, sesudah dua taubak di perintah jaga jalanan mundur, mereka maju terus ke pintu tengah, akan sambut kawan dari lain rombongan. Mereka ini adalah yang bersomplokan dengan In Hei Hong Leong, yang bikin jago TUA itu tidak menyangka apa. Rombongan yang ketiga ada di kepala oleh Wolo sendiri, semua orangnya ada pilihan, gesit dan enteng tubuhnya, kuat tenaganya. Senyata mereka ini kecuali sebilah Golokon Tung Tau juga sebuah tameng di balui kiri. Sebagai bekalan, mereka pada bawah empat batang gaatan tokong CE, yang digunainya mirip dengan kera penggunaan Tok Piau Hyo. Kewajibannya rombongan ketiga ini adalah bantu rombongan kiri dan kanan, untuk nyerbu ke pusat istana. Dari Pak Bong San, tiga rombongan ini ambil jalan air, dari tepinya telaga Hong Tianou, mereka masuk ke dalam pintu kota air, dengan jalan mutar, mereka hampirkan tempat sunyi di dekat kuil keluarga dari Kokong Hu. Di sini mereka sudah siapkan segala apa, akan nyelundup sampai ke tembok istana. Mereka maju begitu lekas telah sampai jam tiga. Selagi rombongan kiri dan kanan maju, Pau Loh sendiri tamatkan jiwanya beberapa serdadu yang jaga di kuil itu. Habis itu, Pau Loh titahkan Bu Siang Kui Yee dan Liong Liu Kui Yee bawa masing enam taubak, akan maju dari kiri dan kanan, buat setelah melihat atau mendengar tanda, menyerang berbareng ke dalam taman, untuk membuat kacau, agar dengan musuh tidak menyangka, rombongan ke satu dan kedua bisa menyerbu masuk ke pedalaman istana. Melainkan mereka dilarang. Menggunai api, sebab Pau Loh tak ingin tarik perhatiannya pasukan tentera negeri. Adalah maksudnya Siang, si Raja Singa, untuk ia sendiri yang tabas batang lehernya Bokong Yaajah dan Anak, untuk selesaikan ia puja tugas, guna mendirikan jasa besar. Sama sekali telah maju delapan dari Kiu Kui Yee, sembilan iblis dari Liu Xiaosan, melainkan iblis yang kedua, yang matanya dilukai oleh Jiakong Chu Bok Tianlan, yang tidak turut, karena lukanya belum sembuh betul, maka dia ini, Kiu Kui Yee, si iblis pengarakan, diperintah siapkan beberapa taubak di luar pekekuan, untuk nanti sambut kembalinya mereka semua. Sedangnya semua orang telah maju dan bekerja, di antaranya kurang satu panglima besar, yang sudah sering mendirikan pahala besar. Dia ini ada Hek Boutan, si bunga Boutan hitam. Dia inilah, yang sembunyikan diri di atas pian dari ruangan dalam Bokong Hau, yang meninggalkan surat tertancap golok. Sebab ketika ia pulang ke Pekabong San dengan Nike, ia punya keledai yang disayang, dengan diikuti oleh Yuhun Pou Ji Yee, ia terima surat panggilan dari Kiu Kou Kui Yee Bow, untuk dia segera pulang ke Pit Mo Gai, untuk terima lain tugas. Bersama Seong, ia terima perintah itu dengan heran dan kaget, karena mereka tak tahu, ada urusan apa, maka pemimpin. Mereka panggil ia pulang. Tentang ini, Hek Boutan tak mampu tanya si pembawa surat, sebab ia tahu betul peranginya itu guru, yang tak suka bicara kecuali pada pihak yang berkepentingan. Demikian dia dengan terpaksa, sendirian ia berangkat pulang, hingga ia tak bisa bantu Seong Pou Lo. Begitulah Seong Pou Lo bekerja sendirian, dengan paling dulu ia lepaskan tanda api dari kuil keluarga, hingga ia disambut dari kiri dan kanan. Bu Siang Kui Yee dengan Toja Long Zipang dan Hang Liu Kui Yee dengan tungkat berantai Lian Hoan Sem Kip Kun, bersama dua belas taubak, muncul dari kuil keluarga, menyerbu ke dalam taman, masing mengepalai enam tawak. Bu Siang Kui Yee di kiri, ia ambil jalan di sepanjang gil Tf Giok Taiki, dari Giok Leng Long menuju ke Selau Hang Lei. Hang Liu Kui Yee di kanan, dari kaki tembok ia putar telaga, ikuti gili Giok Taiki sebelah kanan, masuk ke dalam taman. Serdadu penyaga di beberapa tempat dengan gampang dapat ditumpas, dengan golok atau tempuling. Masih syukur bagi pihak istana, tanda api dari kawanan penyaha membuat mereka segera bunyikan gembreng tanda bahaja, maka Kim Chiepeng, yang gusar karena nyali besar dari musuh. Sudah lantas ajak empat puluh sendadunya, menuju ke Siang Hong Lei, guna papaki musuh, untuk kerintangi majunya mereka. Ia bersenyata Siang Pian sepasang rujung peninggalan dari Hawitian Gowokong. Kim Tawesu, tunggu demikian satu teriakan, ketika ia memburu ke kiri dari Giok Leng Long. Ia lantas merandek dan lihat satu Ki Chiang berlari-lari ke arah ia. Ketika sudah datang dekat, dengan napas sengais, Ki Chiang itu kata, Chow Loosuhu telah duga siasat musuh, untuk mengacau penyagaan kita, karena itu, ia perintah aku datang memberitahukan Tawesu agar Tawesu jaga saja pintu utama dari taman. Di lain tempat, semua barisan penyaga pun diperintah mundur ke masing-masing posnya, supaya mereka siapkan alat senyata pendek, hanya paling dulu gunai saja panah, agar penyaga tak mampu lolos keluar. Mendengar itu, Kim Tawesu mengerti dajahnya Chow Ham Chiu, maka ia segera berikan jawabannya, lekas balas kabar pada Chow Loosuhu aku sudah mengerti, aku nanti turut pesannya. Malah sehabisnya menjawab demikian, ia terus ajak barisannya kembali. Adalah di itu waktu, Tok Kak Liu Kong Liong Tawesu, dengan bawa goloknya yang besar. Muracul bersama orangnya, hingga ia bersomplokan sama Kim Tawesu, maka tempo Kim Tawesu beritahukan pesan dari Kou Bak Giam Lo, Panglima ini pun lantas ubah maksudnya, jalahlah terus perintah jaga pintu taman, ia perintah barisan panah dan tempuling tubin bak, siap di atas genteng. Kim Chiepeng sendiri, bersama empat puluh orangnya, juga lantas pernakan diri. Berdua bersama Leong Tawesu, Kim Chiepeng berdiri di atas genteng, untuk saksikan bergerak-geraknya bayangan orang di gili panjang dari Giyok Taiki. Di antara mereka tertampak juga sinar golok atau lain senyata tajam yang berkilauan. Itulah ada Bus Yang Kuiye dan Hang Liu Kuiye serta sekalian tawabatnya. Dua iblis ini maju terus, mereka menemui perlawanan tidak berarti, mereka tak tahu yang Kim Tawesu sudah tukar siasat, hingga mereka beranggapan, penyaga istana tak punya guna. Lekas sekali, kawanan Tawesu telah mendekati jembatan Chiyo-Giyokyo, yang pernahnya dari pintu taman tak ada selepasan anak panah jalanan di situ, di tengah ada jalanan batu, dan di kiri dan kanan, merupakan tegalan rumput serta beberapa pohon kajupek, yang besar sepelukan. Di sini kedua iblis heran lihat pintu taman tidak terjaga. Baharu saja mereka niat berseru, akan tahan barisannya. Mendakan terdengar suara nyairng, kawanan penyahat, lihat panah L dan suara itu disusul sama munculnya 40 tukang panah, yang terus mulai memanah dengan seru, hingga anak panah menyamber-nyamber bagaikan hujan saja. Kedua iblis ada lihai, menampak demikian, mereka yoncat ke belakang pohon pek, untuk sembunyikan diri, sedang dua belas taubatnya, turut berpencaran. Dengan gunai tamengnya, dengan bergulingan di tanah, mereka menyikir dari serangan panah, hingga tak ada satu di antaranya, yang menyadi sasaran busur. Menampak demikian, Kim Chieh pengperintah berhentikan penyerangan, tapi di iain pihak, ia pesan akan semua serdadunya pasang meta, setiap empat serdadu, awasi sebuah pohon, asal tubuh penyahat berkelebat, mereka mesti memanah, hanya mereka tidak boleh menyerang terusan, untuk menghemat anak panah. Sampai sekian lama, kawanan penyahat berdiam saja. Kim Chieh peng dan Leong Tau Su menyadiharan. Beberapa serdadu, yang penasaran, nongol di muka tembok, akan bisa melihat musuh. Apa mau, mendadakan dua sinar menyamber ke tembok. Satu serdadu kaget dan berlambat, ia kena kesamber satu sinar, yang ada sebatang hui Chee, atau gaotan terbang, maka tidak tempo lagi, ia menyeret dan rubuh, karena hui Chee nancap dipundakinya. Senyata itu berat un, itu serdadu rubuh untuk terus binasa. Hui Chee yang satunya menyewe, rang tembok sampai menerbitkan suara nyaring. Karena ini orang tahu musuh telah naik ke atas pohon. Dalam gusar dan penasaran, Kim Chieh peng dan Leong Tau Su perintah serdadunya menyerang dengan berbareng ke atas pohon, sedang yang separuhnya, mereka perintah pasang metu di bawah. Penyahat telah gunai akal, cuma dua orang yang naik ke atas pohon, yang di bawah tetap siap sedia, untuk menyerbu ketentu. Begitu mereka lihat penerangan ke pohon, mereka keluar dari tempatnya semingi untuk serbu pintu, tapi mereka disambut dengan hujan anak panah, atas mana, lekas mereka mundur pula. Karena ada gunai tameng, mereka bisa lindungi tubuh mereka. Dua-tiga kali mereka coba maju, saban mereka terpukul mundur pula. Pertempuran ini tidak ada hasilnya, tetapi dengan begitu, tempo telah dibikin lenyap, dan penyahat jadi ibuk sendirinya, karena mereka sia-siakan tempo, yang berharga untuk penyerbuan mereka. Keibukan dari Kim Chiepeng dan Leong Toh Wisu juga ada bukan main, karena dari sebelah dalam, sabana mereka terima lapuran perihal penyerbuan musuh, sedang juga, samar mereka dengar suara berisik, tanda dari pertempuran. Mereka kuatirkan bahagia bagi pihak pedalaman, ancaman bagi bokongnya. Mereka insaf, musuh ada berjumlah besar dan datang dari segala jurusan. Sudah begitu, dari pihaknya Kou Bak Giam Io dan Sing Kuan Hyok, mereka tidak terima kabar apa lagi, hingga mereka percaya, dua orang itu pasti kena ditahan oleh musuh. Inilah bukannya dajah untuk terusi menyaga di sini, kemudian Leong Toh Wisu nyatakan pada Kim Chiepeng. Baik kita pecah barisan kita, kau boleh pergi membantu ke dalam, aku nanti tetap bertahan di sini. Kim Chiepeng setujui pikiran itu, ia lantas berlalu bersama sepuluh tukang panah. Melewati beberapa pekarangan, ia masuk terus ke pedalaman. Ketika itu, penyagaan di beberapa tempat telah dibikin lumpuh oleh penyahat, mengetahui mana, Kim Chiepeng menjadi ibu. Ia maju terus, sampai ia dapati masih ada dua puluh orangnya, yang belum kabur, sedang mereka ini, hatinya jadi besar kapan mereka lihat Toh Wisu itu. Siap Kim Toh Wisu kasih ingat orangnya itu, yang ia gabungkan sama sepuluh serdadunya. Berselang tidak lama, satu rombongan musuh telah sampai, maka mereka lantas disambut sama hujan anak panah, hingga mereka mesti mundur, antaranya ada yang binasa dan luka. Sampai itu waktu, abu musuh telah dipakai habis, mereka jadi jumawa, tidak tahunya, mereka dapat sambutan hangat itu. Rombongan penyahat yang masuk ketia dalam yang besar, ada rombongan yang kedua yang dipimpin oleh Kip Hyat Kui Ye, Toh Kiap Kui Ye, Hwe Hei Kui Ye dan Pek Jip Kui Ye. Bersama delapan taubatnya, mereka ini merangsek dari sebelah kanan, mereka menyamar sebagai tentara kokongkau, karena mereka rampas pakaian tentara yang mereka binasakan, dengan begitu, mereka berhasil menyustakan In Hei Hong Leong. Ketika siang ke An Hyok pergi pula, empat iblis lantas ajak orangnya maju lebih jauh. Mereka berhasil nyelunduk masuk sampai di pintu besar dari istana pedalaman, tapi pintu itu terkunci rapat. Keadaan di situ ada sunyi, penerangan ada dari empat buah tengloleng yang digantung tinggi, yang apinya guram. Di kiri dan kanan situ pun tidak ada. Orang, pekarangan ada kosong. Hamja cahaja rembulan ada membantu sinarnya api. Empat iblis itu merasa heran. Itu toh gedung besar dari bokong ya, dari mana segala pitah biasa keluar. Kenapa gedung ini tidak terjaga? Maka, setelah atur delapan orangnya, mereka dengan hati-hati menghampirkan beberapa tindak, akan perhatikan pintu itu, yang kuat, yang sukar didobrak dengan paksa. Tembok di kedua samping pintu tingginya dua tumbak lebih, atasnya tidak dipakaikan pelatuk atau gatan. Mereka bisa loncat naik ke atas itu, tapi taubak mereka, tidak. Kapan mereka perhatikan tempat di mana taubak mereka sembunyi, itu nyata ada ujungnya rumah kanan yang kate, dari atas itu rumah, orang bisa loncat ke gedung. Sampai di situ, empat iblis lantas ajak rawannya loncat naik dari rumah. Yao Kui Yee dan Yu Haun Pou Ji Yee, dengan kecerdikannya, lagi bujarkan barisan panah. Maka, mendengar suara pertempuran, berempat mereka maju dengan lekas, dengan niatan membantu kawan. Dalam kesunyian itu tiba, dari lauteng di sebelah dalam tembok, terdengar suara gemring beberapa kali, suara itu terdengar sampai jauh, menyusul mana, dari rumah kate di kiri dan kanan, terdengar seruan riuh, daum pintu lantas terpentang, sejumlah orang berobosan. Muncul, dengan bawa tengloleng dan berbagai alat senyata. Yang ngau kasih penyahat lolos demikian mereka ini berseru, tak putusnya. Empat iblis awasi mereka, yang berjumlah kira lima puluh serdadu, kebanyakan membawa golok, yang bawa panah ada sedikit. Mereka tidak taisut, mereka anyuri semua taubak mereka naik terus, dari rumah kate ketembok, ke genteng gedung. Hampir berbareng dengan itu, belasan panah lantas menyamber ke atas genteng, ketembok gedung besar di mana kawanan penyahat lagi berkumpul. Kip Kiat Kuiye Gusar melihat penyerangan itu. Ia ada salah satu yang paling liahai dari sembilan iblis, ia punya senyata, selain toja besinya, juga ada dua belas panah tangan, yang ia bawa di belbokongnya. Pergilah kau o raik maju, aku nanti bereskan mereka ini, kata ia dengan sengit pada tiga saudaranya. Toh Kiat Kuiye pun cabut sepasang goloknya, soat hoa gin liang tu, yang ia genol di belbokongnya. Kita mesti bekerja cepat, mari aku bantu kau, toh aku ia berseru. Baik sute dan ngote saja yang meneriang ke dalam. Toh Kiat Kuiye ada iblis ketiga, iblis keempat ada Hwee Hei Kuiye, dan Pek Jip Kuiye ada iblis kelima. Kip Kiat Kuiye benar berani, sambil berseru, ia loncat turun, diturut oleh Toh Kiat Kuiye, lalu dengan toja dan golok mereka, mereka amuk itu lima puluh serdadu, terutama sepuluh serdadu, yang memegang gendawa dan panah. Ia orang ini tidak punya kepandaian berarti, dengan cepat, mereka kena dilambrak kedua iblis itu yang melihai, hingga terpaksa, dengan melemparkan panah, mereka pada lari, meninggalkan banyak kawan yang terbinasa dan terluka, rebah ditanali. Kedua iblis tertawa berkakakan kapan mereka saksikan musuh rubuh dan kabur, pertempuran ada hebat dan menyedihkan, untuk pihak tentara yang tak berdajah itu, sedang beberapa pemimpin, tak punya kepandaian. Kemudian kedua iblis lihat kawannya sudah naik semua, selagi mereka hendak loncat naik ke tembok untuk menyusul, mendadakan mereka dengar suara pertempuran di sebelah dalam tembok, beradunya senyak tak ada hebat sebelum mereka sempat berpikir, kedua daun pintu besar. Telah terpentang, dari situ lari keluar tiga taubak yang dikepalai oleh Bek, Jitkuie. To'ako, Sako, lekas berteriak ini iblis kelima. Elo osu kita telah rubuh.